Tak luput dari perhatian publik, kini pasangan selebriti Fena Melinda dan Ferry Irawan kembali tuai sorotan usai tersorot kasus KDRT. Fenerl Bramasta dan Atala Noval ikut terbawa imbas dari kasus KDRT yang menimpai bunda mereka Fena Melinda oleh Ferry Irawan. Selain menunggu berjam-jam di kantor polisi, keduanya juga harus menjawab pertanyaan dari berbagai pihak. Namun demikian, kini Fenerl Bramasta dan Ferry Irawan dikabarkan berdamai dan ibu kandung Fenerl Bramasta mencabut laporan atasan suami. Semua hal yang dilalui Fenerl Bramasta dan Atala Noval itu tentu membuat keduanya berharap agar hasil dari kasus ini tak mengecewakan. Meski begitu, mereka tentu ingin Fena Melinda bisa berpisah dari pria yang diduga telah menyakiti sang ibu bunda. Namun, ada berbagai kemungkinan yang mungkin tak diharapkan. Salah satunya adalah kemungkinan Fena Melinda dan Ferry Irawan berbaikan dan melupakan masalah yang pernah ada sambil melanjutkan biduk rumah tangga. Hal itulah yang disinggung oleh Deddy Corbusier saat Fenerl Bramasta dan Atala Noval menjadi tamunya. Rupanya, Feral dan Atala sangat tak percaya seandainya ibu bunda mereka memahafkan pria yang kini masih berstatus suami itu. Feral awalnya menyatakan bahwa kemungkinan Fena Melinda dan Ferry Irawan untuk berbaikan merupakan hal yang sangat tak mungkin. Namun, Feral tetap mengungkapkan reaksinya andai hal itu benar-benar terjadi. Dia mengaku akan pasrah serta menyerahkan sepenuhnya kepada sang ibu bunda. Berbeda dari sikap Ferdel, Atala Noval justru merasa tak terima senainya sang ibu bunda berbaikan dengan Ferry Irawan. Selain mengalami KDRT, Fena Melinda juga mengaku sering dikasari oleh Ferry Irawan. Kondisi ini kerap membuatnya kesal sekaligus kecewa terhadap perlakuan suaminya. Pengalaman ini diceritakan Fena setelah memperkarakan lelaki yang belum genap satu tahun menyendang status suaminya itu ke polisi. Selain itu, Ferry juga kerap memaksa ingin bersenggama meski perempuan berusia 50 tahun itu sedang dalam keadaan sakit karena asam lambung. Pernyataan Fena Melinda yang mengungkapkan awal mula cekek dengan sang suami Ferry Irawan yang berujung KDRT memantik rasa penasaran warganat. Fena Melinda yang didampingi kuasa, hukumnya Houtman Paris menyambangi polda, jatim untuk melakukan pemeriksaan B, AP tambahan atas laporan, dindak kekerasan dalam rumah tangga, yang sengaja dilakukan oleh suaminya yang Ferry Irawan. Tak hanya berdua dengan sang pengacara kondang pilihannya. Houtan Paris, Fena Melinda juga turut didampingi oleh dua jagoannya yakni Ferry Irawan dan Atala Naufal saat menjalani pemeriksaan kemarin. Terima kasih telah menonton!